Oke, untuk yang pertama kita akan bahas kaitannya dan aktualisasi alisunawal jamaah. Teman-teman pastinya tahu bahwa apa itu alisunawal jamaah? Teman-teman pastinya tahu bahwa alisunawal jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari tiga komponen. Pastinya, karena kita tahu bahwa ahlusunawal jamaah terdiri dari tiga kata. Ahlun, asunah, aljamaah. Apa itu pengertian ahlun, apa itu pengertian asunah, dan apa itu aljamaah? Kita akan bahas bahwa definisialisunawal jamaah, ahlun bermakna keluarga. Biasanya kita mendengar ada kata-kata ahlul baik. Keluarga rumah tangga. Kemudian ahlun bisa bimakna pengikut. Ahlusunah berarti pengikut sunah. Kemudian yang ketiga, ahlun bisa bimakna penduduk. Ahlul jannah berarti penduduk surga. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari ahlun sendiri. Kemudian yang selanjutnya, bahwa itu dalam referensi kitabnya, kitab Al-Kuliyat, ada wa'lun nabi aswajuhu wa benaduhu wa suhiruhu. Itu adalah pengertian dari ahlun sendiri. Kemudian apa itu makna dari ahlun? Ahlun kita sudah tahu. Ahlun bisa bermakna keluarga, pengikut, kemudian penduduk. Lanjut. Sekarang adalah asunah. Asunah sendiri secara kebahasan adalah jejak dan langkah. Itu adalah asunah. Kemudian secara syar'i yang dimaksud dengan asunah adalah jejak yang dirudui Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bijakan dalam agama dan telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti syahabat. Seperti itu. Kemudian kita akan tarik benang merahnya bahwa definisi alisunah wal jamaah adalah Asunah lughatan attariqatu walaghaira maradiyatin Wasyara'an ismun littariqatil maradiyatil maslukati fitini Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alghairuhu mimman huwa alamun fitini kasohabati radiyallahu an Kakaulihi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bisunnati wa sunnatil hulafa iru'ashidin mimba'di wa sunnati mansubun ila sunnah Ini referensi ini diambilkan dari kitabnya Mbah Asyim Ash'ari Risalah alisunah wal jamaah halaman kelima Maksud dari alisunah wal jamaah adalah Menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan Kebalikan dari kata al-furqoh Golongan yang berpecah, belah, dan bercerai Kemudian dikatakan al-jamaah Itu karena golongan ini selalu Memelihara kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan terhadap sesama Meskipun terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan mereka Perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membidahkan Memfasihkan dan mengkafirkan terhadap sesama mereka Nah ini Kalau aliran dikatakan sebagai aliran alisunah wal jamaah Pastinya dia tidak pernah mengkafirkan yang lain Tidak pernah membidngah-bidngahkan yang lain Mensesat-sesatkan yang lain Seperti itu Oke lanjut Kemudian Ini ada referensi Nanti bisa teman-teman pelajari juga Dari mana Kitabnya nanti banyak sekali Al-Farku Ben al-Firoq juga ada Itu miliknya Imam Abdul Qahir Tentang alisunah wal jamaah Sekarang siapa itu alisunah wal jamaah? Siapa itu alisunah wal jamaah? Nabi Rorah radiyallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Nah Yahudi terpecah belah menjadi 71 aliran Kristen terpecah belah menjadi 72 aliran Umat Islam terpecah menjadi 73 aliran Nah dari 73 aliran umat Islam Siapakah alisunah wal jamaah? Tidak semua aliran dalam Islam mengklaim bahwa sebagai ahli sunah wal jamaah Itu adalah ahli sunah wal jamaah Itu adalah asyurat Kemudian menganggap dia adalah si ahli Kemudian ahlul bayi Mutasilah tidak mengatakan dia ahli sunah Tapi ahlul adli Wattauheed Nah kemudian Kolongan mayoritas kaum muslimin Jumhurul muslimin Yang mengikuti mazhab al-asyari dan maturidi Kemudian yang kedua Kelompok minoritas yang mengikuti paradigma Pemikiran Sheikh Ibn Taymiyah Yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan salafi Inilah dua kolongan yang mengatakan Dirinya adalah ahli sunah Jadi mayoritas kaum muslimin Jumhurul muslimin itu Yang mengikuti mazhab al-asyari dan maturidi Kemudian yang kedua adalah Kelompok yang mengikuti paradigma Pemikiran dari Sheikh Ibn Taymiyah Yang kita kenal dengan wahabi Ini dia mengatakan ahli sunah wal jamaah Tapi kalau siah, muqtazilah, waris itu tidak Di ahli sunah Seperti itu Nah ketika berbicara tentang Asyariyah maturidi Itu adalah salah satu Mahab yang diikuti oleh ahli sunah wal jamaah Makanya ketika berbicara tentang ahli sunah wal jamaah Maka pasti berbicara tentang Pengikutnya Nah baik pengikut atau pendapatnya Imam Asyari dan Imam Maturidi Maka ahli sunah wal jamaah itu Terkenal dengan ketika Tauhid Berdalam bidang tawhid Mengikuti Imam Abu Hasan al-asyari Dan Abu Masyari Dan Abu Masyari al-maturidi Sikinya mengikuti empat madhab Madhab Hambali Hanafi Kemudian Maliki Syafi'i Hambali Kemudian dalam bidang tasawuf Mengikuti Imam Junid al-Bahdadi Dan Imam al-Ghazali Itu yang sudah kita mengenalnya Ketika kita benturkan Bagaimana ideologi antara Jumhurul Muslimin Dengan salafi Pastinya ada perbedaan Yang perbedaan mendasar Jumhurul Muslimin Asyari Maturidi Melawan kelompok minoritas pengikut Imnutaymi atau Wahabi Selalu dimenangkan oleh Kolongan mayoritas Jumhurul Muslimin Atau Asyari Maturidi Karena Konsep-konsep ideologi Madhab Asyari Maturidi Selalu memiliki Darili yang kuat Dari Al-Quran Sunnah Rasio Atau Daril Akli Jadi konsep Yang di Apa Yang di utarakan Dari Madhab Asyari Maturidi Dan Maturidi Sudah sangat kuat Sekali Baik secara Dalil Kota'i Matli Sudah ada semuanya Seperti itu Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Adalah Asyariah Dan Maturidi Ya Itu Itu Ini pertemuan yang pertama Sedikit Nanti bisa dipelajari Di materi yang sudah saya Share di Grup Grup ini Oke Silahkan Kalau ada pertanyaan Dari teman-teman Halo Halo Ya Bisa dengar Masih dengar saya Ada pertanyaan Jelas tidak Halo Halo Bida 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 Oke Mungkin itu Ya Ini baru Hanya Imro Yang bisa Gabung Nanti Untuk Perkulian selanjutnya Kita sepakati Di grup Nanti saya Jadukan satu Antara MPI Dan PPS Biar Kuliahnya Nanti Tidak berulang-ulang Ya Cukup Satu kali pertemuan Nanti biar saya Ngajar di MPI Dan ngajar di PPS Gitu ya Imro ya Nanti kita Gabungkan Jadi satu Mali kita tutup Perkulian Siang ini Dengan bacaan Tahmid Bersama-sama Alhamdulillah Hiramkil Amin Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakainya zoom Yeah 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih